Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong mencatat ada empat bakal calon legislatif atau bacalek yang merupakan mantan narapidana. Bahkan dari empat bacalek tersebut, satu diantaranya merupakan mantan narapidana kasus pidana khusus atau korupsi. Ada pun empat bacalek di Lebong yang merupakan mantan narapidana diantaranya, Rustam Effendi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan kasus korupsi dan telah bebas tahun 2015. Amir Hamzah dari Partai Demokrat dengan kasus 303 atau perjudian dan bebas tahun 2012. Deddy Haryanto dari Partai Nasdem dengan dua kasus, yaitu pencurian bebas tahun 1997 serta kasus perjudian bebas tahun 2008. Serta Sudirman dari Partai Golkar dengan kasus 372 atau penggelapan dan bebas tahun 2020. Menanggapi hal itu, Ketua Badan Musyawarah Adat atau BMA Kabupaten Lebong, Neddy Haryanto mengatakan, jika hal tersebut tidak menjadi persoalan selagi syarat-syarat untuk maju sebagai bacalek telah dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Diketahui saat ini ada 245 bacalek yang telah diumumkan KPU masuk dalam daftar calon sementara atau DCS. Saya adalah mantan narapidana. Menurut pandangan kami, KUNI Badan Musyawarah Adat atau BMA Kabupaten Lebong, Robi Ardiansah, RBTV melaporkan.